Negatif, kalau kalimatnya negatif berarti jawabannya ya benar banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel aku Salam kenal, aku Lili Harnawati Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang Prediksi soal untuk P3K tahun 2023 Spesial untuk kompetensi sosial kultural Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini Yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-55 Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 45 Silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku Terima kasih Oke teman-teman, sebelum kita mulai Mimin mengingatkan dulu tentang materi kompetensi sosial kultural Berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya Kemudian kemampuan berhubungan sosial Yang ketiga kepekaan terhadap konflik Dan yang terakhir adalah empati Berdasarkan pengertiannya untuk kompetensi sosial kultural ini Merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku Yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan Terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majimu teman-teman Jadi lebih kepada bagaimana kita berinteraksi di lingkungan masyarakat Kemudian untuk nilai ambang batas dan bobot Untuk PPPK tahun 2023 ini ada 2 kali tes Yang pertama untuk tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Ini waktunya 120 menit Dengan jumlah soal 90 untuk PPPK teknis Kemudian untuk PPPK guru ada 100 Karena digabung juga dengan pedagogiknya Kemudian untuk manajerial ini ada 25 soal Dengan pilihan jawaban cuma 4 A, B, C, D Kemudian sosial kultural ini ada 20 soal Dengan pilihan jawaban itu A, B, C, D, E Kemudian tes kedua ini ada wawancara Ada 10 soal dengan waktu kalian hanya 10 menit Oke teman-teman kita langsung saja ke contoh soalnya Yang pertama Anda adalah orang baru di desa X Anda menolak tetangga Anda untuk bertamu Sebab Anda belum mengenal warga sekitar Nah teman-teman ini adalah soal yang kemarin teman-temannya Kita coba jawab bersama A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju A atau E sangat tidak setuju Silahkan teman-teman coba jawab Jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya Oke disini Anda adalah orang baru di desa X Kemudian Anda menolak tetangga Anda Untuk bertamu sebab Anda belum mengenal warga sekitar Disini teman-teman sudah dijelaskan bahwa itu adalah tetangga Anda ya Tetangga Anda Dan Anda adalah orang baru Kalau orang baru otomatis Anda memang belum kenal warga sekitar Nah kemudian kalau Anda menolak bertamu Anda semakin tidak mengenal mereka Jadi ini adalah kalimat yang negatif menurut Mimin teman-teman ya So jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 ini adalah E sangat tidak setuju Gitu teman-teman ya Oke kita boleh beda pendapat Kita lanjut ke soal yang nomor 2 Suatu hari seseorang mendatangi rumah Anda Ia marah dan mencari anak Anda Ia mengatakan bahwa anaknya telah masuk rumah sakit Akibat luka parah setelah dipukuli oleh anak Anda dan teman-temannya Anda marah dan segera memberi pelajaran kepada anak Anda Agar ia jerah dan menyesali perbuatannya A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Silahkan coba teman-teman jawab Oke teman-teman jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya Di sini ada orang yang mengatakan Anaknya masuk rumah sakit Karena dipukuli oleh anak Anda Yang mengatakan seperti itu teman-teman ya Kemudian Anda marah Dan segera memberi pelajaran kepada anak Anda Kemudian di sini meskipun alasannya agar ia jerah dan menyesali perbuatannya Apakah dengan orang lain mengatakan hal tersebut Anda langsung percaya dan langsung memarahi anak Anda Nah di sini teman-teman Sebelum teman-teman mengambil tindakan yang tegas Teman-teman harus cari tahu dulu Apakah kejadian yang dikatakan oleh orang tersebut benar terjadi atau tidak Nah dan di soal ini tidak ada Kalimat yang mengatakan bahwa Anda mencari tahu dulu Atau menanyakan terlebih dahulu kepada anak Anda Di sini di soal ini Anda langsung memarahinya dan segera memberikannya pelajaran Padahal apa yang dikatakan oleh tetangga itu belum tentu benar ya teman-teman Bisa jadi benar dan bisa jadi salah So ini jawabannya menurut Mimin sangat tidak setuju teman-teman ya Karena kita harus mencari tahu dulu Apakah anak kita benar-benar salah atau tidak gitu teman-teman ya Jadi menurut Mimin ini nomor 2 ini kalimat yang negatif Jadi jawabannya yang E ya sangat tidak setuju yang memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Menurut Mimin teman-teman ya Oke kita boleh beda pendapat silahkan komen di kolom komentar dan sertakan juga alasannya teman-teman oke Kita lanjut ke soal yang nomor 3 Anda ditunjuk mewakili perusahaan untuk menghadiri seminar nasional di sebuah hotel berbintang 5 Acara tersebut dihadiri orang-orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Anda dengan mudah berbaur dengan mereka tanpa melihat latar belakang suku dan bahasa A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Silahkan coba teman-teman jawab Oke teman-teman inti kalimatnya disini ya Anda dengan mudah berbaur dengan mereka tanpa melihat latar belakang suku dan bahasa Ini adalah kalimat yang positif teman-teman ya Karena kita tidak boleh membeda-bedakan suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya dari teman-teman ya Jadi ini jawabannya sangat setuju ya Poinnya 5 Oke teman-teman kita lanjut ke soal yang nomor 4 Saya menyempatkan diri untuk bertegur sapa dengan warga sekitar walaupun saya seorang pekerja yang sibuk A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju A atau E sangat tidak setuju Jawabannya tentu saja yang A teman-teman ya Karena ini adalah kalimat yang positif teman-teman ya Menyempatkan diri untuk bertegur sapa dengan warga sekitar ya Apapun keadaan kita hanya sekedar say hi atau apa kabar gitu teman-teman Oke kita lanjut ke soal yang nomor 5 Anda memiliki seorang tetangga tunarungu Anda merasa tidak menjadi masalah saat Anda membunyikan musik dengan suara keras saat warga sekitar sedang istirahat A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Silahkan teman-teman coba jawab Jika sudah kita akan jawab bersama Nah disini teman-teman Anda memiliki seorang tetangga tunarungu Tunarungu teman-teman ya yang memiliki keterbatasan dalam pendengarannya Kemudian Anda merasa tidak menjadi masalah saat Anda membunyikan musik dengan suara keras saat warga sekitar sedang tidur Disini teman-teman Anda membunyikan musik yang keras saat warga sekitar sedang tidur ya Warga sekitar itu banyak Tidak hanya tetangga Anda yang seorang tunarungu Seorang tetangga berarti hanya satu orang yang tunarungu Sedangkan Anda membunyikan musik saat Saat apa warga sekitar sedang tidur Berarti ada banyak sekali warga yang lain yang sedang menikmati tidur dan dia tidak tunarungu teman-teman Jadi itu sangat mengganggu teman-teman So ini kalimat yang negatif Kalau kalimatnya negatif berarti jawabannya ya benar banget Assalamualaikum teman-teman Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan Untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara Untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial-kultural Dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik Berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul Pembahasannya terperinci dan jelas Yuk segera di order Terima kasih Sangat tidak setuju gitu teman-teman ya Eh jawabannya kita lanjut ke soal yang nomor 6 Anda adalah seorang pekerja di ibu kota Anda tinggal di kos-kosan dengan puluhan penghuni Suatu hari ada penghuni kos baru yang berasal dari Indonesia bagian timur Ia selalu berbicara dengan logat yang berbeda dan nada yang tinggi Anda sering merasa tersinggung saat ia bicara A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju A atau E sangat tidak setuju Silahkan coba teman-teman jawab Oke teman-teman jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya Disini kalimat tanyanya dulu ya Anda sering merasa tersinggung Anda sering merasa tersinggung saat ia bicara Siapa yang bicara? Ini penghuni baru yang berasal dari Indonesia bagian timur Karena logat bicaranya yang berbeda dan nadanya yang tinggi Disini teman-teman Indonesia bagian timur penghuni nya memang Orang-orang dengan biasanya ya Biasa memang suaranya Nadanya tinggi teman-teman Tapi bukan berarti mereka sedang marah Dan untuk apa teman-teman merasa tersinggung saat mereka berbicara Padahal di soal juga tidak disebutkan apa yang membuat kalian tersinggung Apakah hanya dengan nada bicara seseorang atau hanya dengan logat yang berbeda gitu Jadi ini menurut Mimin kalimat yang negatif Kalau kalimatnya negatif berarti jawabannya ya benar banget sangat tidak setuju teman-teman ya Kita fokus pada jawaban A atau E teman-teman ya Jangan ambil BCD Kalau teman-teman salah maka mentok poin teman-teman satu Kalau benar berarti lima gitu teman-teman Kita langsung ke soal yang nomor tujuh Saya merasa terganggu dengan warga baru yang jarang berbicara A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Silahkan coba teman-teman jawab Jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya Anda merasa terganggu dengan warga baru yang jarang berbicara Jarang berbicara Disini dia adalah warga baru Mungkin wajar karena dia belum banyak mengenal orang lain Teman-teman ya Dan dia jarang berbicara membuat teman-teman ragu Apakah dengan dia banyak bicara teman-teman tidak terganggu Ya teman-teman Jadi orang mau jarang berbicara atau sering berbicara Menurut Mimin tidak bisa membuat kita langsung tersinggung ya Karena dia diam saja kita terganggu Berarti yang salah adalah bukan orang baru tersebut Tapi kita sendiri teman-teman Jadi ini kalimat yang negatif teman-teman ya Kalau negatif berarti jawabannya adalah yang Yang E teman-teman ya Sangat tidak setuju Oke kita lanjut ke soal yang nomor 8 Saya mengumpulkan bekas minum saya sehari-hari Untuk diberikan kepada pemulung yang lewat rumah saya A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Ini jawabannya mudah banget teman-teman ya Saya mengumpulkan bekas minum sehari-hari Untuk diberikan kepada pemulung yang lewat rumah saya Ini adalah kalimat yang positif Jadi jawabannya betul banget Sangat setuju Mudah kan Oke kita lanjut ke soal yang selanjutnya teman-teman Nomor 9 Anda adalah seorang karyawan lulusan serata 2 Suatu hari Anda dengan tidak sengaja bertemu dengan teman lama bernama Fitri Fitri mengaku sebagai karyawan baru dan menempati jabatan yang sama dengan Anda Padahal Fitri hanya lulusan SMA Anda merasa Fitri menggunakan jasa orang dalam dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Silahkan coba teman-teman jawab Oke teman-teman jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya Di sini masalahnya Anda serata 2 Kemudian Fitri lulusan SMA Sedangkan jabatan kalian sama Nah Anda merasa Fitri menggunakan jasa orang dalam dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai Jadi ini adalah kalimat yang Kalau menurut Mimin ini kalimat yang negatif teman-teman ya Karena hanya dengan lulusan mereka itu berbeda dengan kita Bukan berarti kemampuan mereka itu tidak sesuai dengan jabatan tersebut teman-teman ya Jadi harus positive thinking dan ini adalah negative thinking So jawabannya adalah sangat tidak setuju teman-teman oke Kita lanjut ke soal berikutnya ya Soal nomor 10 Anda adalah seorang ketua RT di desa X Anda menerima laporan bahwa warga ingin mendirikan tempat beribadah Anda menolak hal tersebut dikarenakan agama Anda berbeda dengan mereka A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju Atau E sangat tidak setuju Silahkan coba teman-teman jawab Oke teman-teman untuk soal nomor 10 adalah soal nomor terakhir Mimin minta tolong untuk teman-teman bantu Mimin meramaikan video ini Dengan komen di kolom komentar jawaban kalian apa Dan jangan lupa untuk sertakan juga alasannya ya Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini Boleh dukung Mimin juga dengan klik tombol give thanks di bawah teman-teman oke Terima kasih teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini Terima kasih untuk partisipasi kalian Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain Supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian Dan buat teman-teman yang mau kasih give thanks ke aku Silahkan klik tombol give thanks di bawah Oke terima kasih See you next time and bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh